Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel youtube saya Fantastiskus banget kali ini kita akan mengeksplore salah satu negara di Eropa Tengah yang beribu kota di Praha kalian tidak asik lagi dengan nama Praha yaitu ibu kota di Republik Ceko oke ini kita sudah sampai di Republik Ceko tepatnya di stasiun bus menggunakan Regio Jet dan kita coba eksplore satu persatu apa yang ada di Praha sebelum kita berkeliling ke ibu kota Republik Ceko yaitu Praha kita membeli tiket terlebih dahulu untuk public transportnya jadi ini tiket seharga 120 kron atau sekitar 1.600 hangerian foreign yang bisa terintegrasi ke seluruh pabrik transport di ibu kota Praha ini ya walaupun sebenarnya bisa juga sih dengan berjalan kaki untuk bisa mengakses seluruh tempat-tempat wisata di Republik Ceko ini cuma dengan ini kita bisa menghemat waktu kemudian bisa merasakan bagaimana public transport yang berada di kota Ceko ini nah sebelum kita menggunakan public transport kita terlebih dahulu harus memvalidasi tiket ini karena tiket ini berlaku 24 jam jadi ini validasi pertama setelanjutnya tidak perlu divalidasi kembali nah ini merupakan salah satu public transport di Praha Republik Ceko kita akan menaikinya menggunakan permada ini yang pertama kita berada di museum nasional Ceko biasanya disebut dengan Nart New Museum museum ini didirikan pada tahun 1818 selamat menikmati 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 Oke setelah puas Kita berkeliling di museum Nartni Selanjutnya kita pindah ke tempat wisata lainnya Menggunakan public transport di Ciko ini Nah ini beberapa public transport yang berada di Ciko Banyak pilihannya dan memang cukup bersih dan nyaman sekali Tempat wisata yang kedua adalah rumah menari atau Freight Engineer Yang diberikan judukan kepada gedung nasionali New Zealand Terletak di Braziloko New Jersey di kota Praha Republik Ciko Kalian melihat bahwa gedung ini sangat unik dan menarik Dan terletak di jantung kota ibu kota Praha Republik Ciko Terima kasih telah menonton! 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 ke tempat lainnya, yaitu Old Town atau Alun-Alun Kota Tua Alun-Alun ini tempat bersejarah di kawasan Kota Tua Praha ibu kota Republik Ceko dan terletak di antara Wenceslas Square dan Jembatan Charles Di samping Kota Tua ini kita akan menemui Praha Astronomical Clock atau Praha Orlodge yang merupakan jam astronomi abad pertangahan yang dipasang di balik Kota Tua di Praha ibu kota Republik Ceko Jam pertama kali dipasang pada tahun 1410 menjadikannya jam astronomi tertua ketiga di dunia dan jam tertua yang masih beroperasi sampai dengan saat ini terima kasih telah mendeleál Terima kasih. 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 Terima kasih.